Oke kita lanjut aja ke tutorial makeupnya Pertama disini aku menggunakan setting spray dari Wardah Dan ini sudah menggandung vitamin C dan natural moisturizing victor ya Ini tuh bisa membuat menjaga kelembaban dan elastisitas kulit kita Supaya muka aku itu gak kering dan dia itu tetap lembab dan sehat Nah seger banget kalau udah pake pismis Jadi muka aku itu gak begitu kering ya Muka aku sih gak kering tapi kering cenderung agak berminyak gitu loh Jadi muka aku kayak kombinasi gitu Disini aku menggunakan Wardah Insta Fair Pack Skin Primer Skin primer ini ringan banget dipakenya dan membantu menyamarkan pori-pori di wajah ya Jadi kulit terasa lebih halus dan awet untuk si makeupnya Disini aku menggunakan baby cushion dari Wardah Insta Perfect ya Disini aku pakenya yang nomor 11 ya Packagingnya sangat elegan banget Ini warna rose gold gitu dan ini tuh mewah banget ya menurut aku Sudah ada bantalannya Jadi tinggal kita buka aja Nah ini kemarin aku baru beli jadi belum aku buka nih Kita buka Kita buka Disini aku menggunakan EYE Brow Kit dari Wardah Untuk rapihin bagian depan alisnya disini aku menggunakan brow mascara dari Wardah Insta Perfect Nah kalian bersihin seperti ini dulu Supaya nggak belepotan dan nggak beleber kemana-mana ya Biar rambut alisnya itu stay di tempat gitu loh Kalau misalnya alis kalian pengen lebih tahan lama dan stay di tempat untuk si rambut alisnya itu Kalian wajib punya brow mascara Untuk ngerapihin bagian rambut-rambut alisnya yang kecil Terus ngerapihin bagian eyebrow yang beleber kemana-mana Disini aku menggunakan liquid foundation lasting dari Wardah Aku pakenya yang 01 ya temen-temen Aku blend pake jari aja Lanjut ke bagian eyeshadow Sebelum aku menggunakan eyeshadow disini aku menggunakan Wardah Lasting Liquid Concealer Aku ngambil dikit aja Ini sebagai base eyeshadow ya sebenarnya Sebagai primer gitu Tapi di Wardah aku belum nemu ya Tapi aku mau coba-coba aja dulu nih segini aja Supaya bisa meratakan warna kulit di kelopak mata aja sih sebenarnya Tapi untuk tahan lamanya sih aku nggak tau ya Soalnya kan aku baru nyoba nih concealer dipake sebagai base eyeshadow gitu Jadi aku coba-coba aja dulu nih Bagian eyeshadownya disini aku menggunakan eyeshadow Wardah Insta Perfect Aku pakenya yang soft light ya Dan warnanya Seperti ini Warnanya seperti ini Ini tuh catik-catik banget Dan menurut aku soft banget ya Sesuai namanya soft light Aku pake kuas dari Wardahnya Dan sekarang aku mau pake warna yang Ini ya Untuk warna eyeshadow kedua disini aku menggunakan warna yang coklat ini Aku pake kuasnya yang plate Fokusin di daerah ujung mata ini Blend pake kuas yang dari Wardah juga sama Supaya hasilnya lebih merata lagi untuk warna eyeshadownya Ke bagian eyeshadow ketiga disini aku menggunakan warna yang hitam ini Sesuaiin warna eyeshadow yang kalian mau ya Mau yang lebih soft mau yang lebih tegas Itu tergantung selera ya sayang Disini aku menggunakan warna shimmer yang ini ya Buat aku taruh di bagian depan matanya Kayaknya pas banget ya Warna eyeshadownya yang aku mau Ke bagian eyeliner disini aku menggunakan Wardah Eye Expert Optimum He Black Cleaner Disini aku menggunakan eyeliner pencil dari Wardah Ini aku pakenya yang black ya Jadi bener-bener matanya itu keliatan hidup banget Kalau misalnya kalian ditambah pakai eyeliner pencil seperti ini Buat ngisi bagian dalam matanya Ya pokoknya di dalam bagian bulu mata ini nih Kalian harus isi Nah kalian giniin aja Kalau misalnya kalian kagok-kagok gitu Ngebentuk eyelinernya Aku mau ngeklip bulu mata aku dulu Disini aku menggunakan mascara Wardah Eye Expert Perfectly Di bagian bulu mata disini aku menggunakan bulu mata seperti ini Aku pakenya yang 3G ya Dan kalau kalian gak suka pakai bulu mata tinggal di skip aja Kalau kalian suka pakai mascara nih ya Bulu mata kalian udah cetar, udah badai gitu kan Tinggal pakai mascara aja Kalian udah pede ya kalian tinggal di skip aja ya Setiap ini Disini aku menggunakan bulu mata yang 3G Tapi yang naturalnya ya temen-temen Jadi ini tuh bener-bener natural ya Tapi gak tau nih pas dipakenya natural apa enggaknya ya Nah sekarang aku mau coba pasang bulu matanya dulu Mantap Baru satu aja Kalau bulu mata palsonya 3G Ini tuh bener-bener bagus banget ya Kayak berlapis-lapis gitu Lanjut ke bagian blush on Disini aku menggunakan blush on Wardah Aku pakenya yang blush on seri C ya Aku pakenya yang warna pink ya Kurang lebih seperti ini ya Warnanya cantik banget Dan aku suka banget looknya seperti ini Dan sekarang aku mau nge-contour Karena contour Wardah aku gak punya Disini aku pakai eyeshadow aja Tapi aku pakenya yang warna coklat ini Untuk highlighter-nya disini aku menggunakan warna yang ini Daerah dagu juga pakai tangan aja Nah untuk si highlighter-nya gunanya Supaya muka kita itu terlihat lebih fresh Dan lebih sehat gitu loh Nah kurang lebih seperti ini Ini tuh bener-bener kelihatan lebih fresh Dan lebih seger ya Disini aku gak pakai bedak ya Tadi aku cuma pakai cushion aja ya Tapi buat kalian pengen makeupnya lebih tahan lama Kalian tinggal pakai Powder atau gloss powder Kayak gitu kan Supaya BB cushionnya itu terkunci gitu Sama si powder ataupun sama si gloss powdernya Tapi disini aku gak pakai gloss powder Ataupun bedaknya ya Karena aku pengen kelihatan lebih glowing seperti ini loh Jadi wajahnya dan mukanya kita itu Lebih fresh, lebih segar dan lebih sehat gitu ya terlihatnya Jadi kayak kenyal-kenyal gitu loh Nah jadi step-nya kurang lebih seperti ini ya Dan sekarang next lanjut ke bagian lipstick Oh iya disini aku menggunakan Wardah Exclusive Matte Lip Cream ya Disini aku pakainya yang 03 Ini warna favorit aku banget Aku udah habis beberapa lipstick seperti ini Karena ini tuh bener-bener natural banget ya warnanya Dan aku suka banget Ini tuh kelihatan lebih anggun dan lebih natural aja gitu Tapi buat kalian yang gak pengen terlalu pecat Kalian tinggal pakai Wardah Insta Perfect Aku pakainya yang 04 ya Supaya kelihatan lebih ada gradasinya gitu loh Jadi kelihatan merah lipsticknya manja gitu loh Nah aku pakai di tengah aja Dan untuk step yang terakhir disini Aku menggunakan piece miss ya Kalau gak menggunakan ini Karena makeup aku kurang sempurna nih ya Jadi sekarang aku mau menggunakan setting spray Supaya muka aku itu kelihatan lebih segar Lebih fresh dan lebih sehat ya Jadi makeupnya lebih tahan lama Meskipun dia cuma pakai baby cushion ya Selama ini aku pakai baby cushion Tahan seharian ya teman-teman Karena aku sering pakai untuk bepergian ya Setau aku nih ya Karena aku sering pakai baby cushion ini Untuk ke acara kondangan Acara ngumpul bareng keluarga Seharian full Menurut aku oke banget Dan tahan seharian Dan supaya makeup aku itu Lebih tahan lama seharian Disini aku menggunakan piece miss dari Wardah Disini sudah mengandung vitamin C Dan natural moisturizing victor Membantu menjaga kelembaban Dan elastisitas kulit kita Supaya kelihatan lebih segar Lebih fresh dan lebih kenyal tentunya ya Jadi disini aku menggunakan piece miss dari Wardah ini dulu ya Soalnya kalau misalnya step yang terakhir ini Nggak pakai setting spray Kayaknya makeup aku nggak sempurna Jadi sekarang aku mau pakai piece miss ini Dua semprot aja udah cukup ya Jadi tinggal kalian gini-giniin aja Supaya dia itu meresap ke muka kita Jadi ini dia hasil final looknya Semoga kalian suka untuk look makeup tutorial kali ini Dan semoga juga menginspirasi kalian semua Untuk kombinasi warna yang sesuai sama selera kalian Semoga kalian suka untuk look tutorial kali ini Dan kita lanjut aja ke tutorial hijabnya Oke kita lanjut aja ke tutorial hijabnya Pertama disini aku menggunakan hijab segi 4 Dan disini aku pakainya bahan hijab segi 4 Belah square Dan seperti biasa dibikin segi 3 dulu Seperti ini Ngambil sama panjang Kalian rapihin aja Serapi mungkin dan senyaman kalian ya Jika udah ngerasa rapi dan udah nyaman Tinggal kalian pentulin Gak boleh terlalu kenceng ataupun terlalu longgar Biasanya kalian ngebentuk hijabnya Pengen yang simpel katanya Tapi kurang rapi Kalian biasanya pakainya gini aja Nah biasanya kalian pakainya gini-gini aja kan Nah jadi di daerah sini itu Kelihatan lebih mengembang gitu loh Biasanya kalian rapih-rapihin Seperti ini Di daerah sini itu keliatan lebih mengembang Dan lebih keliatan lehernya itu Agak sengkek ya Kalau di bahasa Sunda Kalau di daerah aku itu kayak sengkek gitu loh Kayak pengap gitu loh Keliatannya Jadi seperti ini ya Nah ada pun Seperti ini Pengen lebih simpel Tapi menurut aku Ini tuh gak rapih Nah ada pun seperti ini Kalian taliin ke belakang Nah Ataupun seperti ini ya Nah menurut aku Ini tuh memang simpel Cuman Keliatannya leher kalian itu Kayak sengkek gitu loh Kayak apa ya Kayak pendek gitu Kayak kurang nyaman dilihatnya gitu kan Jadi ini tips aku ya teman-teman Kalian boleh ngikutin cara ini Supaya kalian itu keliatannya Lebih seger Lebih fresh Lebih bergairah Dan lebih Keliatan lebih enjoy pakai hijab Dan menikmati acara itu gitu Jadi kalian Harus dan wajib banget Ngikutin cara aku Kalau kalian pengen Lebih enjoy gitu kan Menikmati acaranya Jadi Kalian itu gak risih gitu kan Nah bagian yang kiri Ataupun kanan Terserah kalian mulainya Tapi disini aku mulainya Bagian yang kiri dulu Kita Masukin Seperti ini Dan kita Lilitin ke bagian belakang Terus Dirapi-rapiin aja Serapi mungkin Dan aku pentulin Di bagian sini Nah Kayak gini Keliatan lebih rapi Bagian satu lagi Tinggal kalian Lilitin Seperti ini Terus Ditarik Ke bagian belakang Dan kita Singkirin di bagian belakang Yang sisa ini Kita jarum Pentulin Dan Untuk bagian belakangnya Kita lihat Bagian belakangnya Rapi apa enggak Semoga rapi ya Ya Bagian belakangnya Semoga rapi Dan semoga kalian suka ya Untuk look hijau Kali ini Nah buat kalian yang suka Dengan aksesoris Kalian boleh menggunakan Aksesoris bros Ataupun anting-anting ya Tapi disini Aku pakenya Yang bros mini Seperti ini Karena ini tuh Terkesannya pengen Lebih simple Tapi keliatan Lebih manis Dan elegan gitu Jadi aku pake Bros yang mini aja Seperti ini Jadi aku pakenya Disini aja Pemanis ya Sekarang tinggal Aku pake Topi toga Seperti ini Tinggal kalian Pentulin Di masing-masing sisi Biar dia itu Stay di tempat Dan dia Nggak akan Geser-geser gitu Dan sekarang Aku pake Selendang Seperti ini ya Selendang Sarjana Tapi disini Aku pakenya Mari lihat Tutorial Jauh berdua-dua Aja ya Aku tinggal pake Selendang Seperti ini Kalian Tinggal pake Jarum pentul Aja di daerah Sini Ataupun Sini ya Supaya Si selendangnya Ini Itu Nggak geser-geser Ya teman-teman Jadi Seperti ini ya Untuk Wisudaannya Semoga kalian suka Nah di masing-masing Selendang Ini biasanya Pake nama sendiri Ya Gelarnya Apa Terus Namanya Siapa Gitu kan Jadi Kalian tulis Disini Tapi disini Aku pakenya Ya Mariati Tutorial Hija berdua-dua Aja Karena Aku bukan Sarjana Oke Jadi Sekarang Kita Mengenal Semua Perlengkapan Wisuda Ya teman-teman Nah Biasanya Saat Wisuda Identik Dengan Topi Toga Nah Toga Ini Merupakan Salah Satu Peralatan Atau Perlengkapan Yang Harus Dan Wajib Banget Dikenakan Saat Wisuda Proses Untuk Bisa Memakai Toga Ini Tidak Mudah Ya Teman-teman Butuh Perjuangan Dan Kerja Keras Kalian Harus Berjuang Dengan Sangat Bangga Saat Wisuda Kalian Sudah Tidak Asing Lagi Kan Dengan Toga Tapi Apakah Kalian Tau Makna Dari Toga Itu Saat Wisuda Kalian Udah Pada Tau Belum Nih Aku Kasih Tau Setau Aku Nah Kalian Harus Tau Makna Dan Arti Toga Yang Akan Kalian Pakai Saat Wisuda Nanti Biasanya Saat Wisuda Kalian Menggunakan Seragam Toga Yang Berwarna Hitam Nah Warna Hitam Ini Yang Berarti Kegelapan Seperti Yang Sering Kita Lihat Toga Identik Dengan Berwarna Hitam Tapi Apakah Kalian Tau Dibalik Arti Warna Hitam Ini Nah Warna Hitam Ini Melambangkan Keagungan Selain Itu Warna Hitam Mempunyai Kesan Yang Misterius Dan Juga Gelap Yang Jelasnya Jadi Ini Keliatannya Hitam Benar Benar Gelap Dan Pada Toga Ini Kesannya Misteri Dan Kegelapan Inilah Yang Harus Kalian Kalahkan Oleh Seorang Sarjana Dengan Ilmu Pengetahuan Kalian Yang Selama Ini Kalian Dapatkan Saat Kuliah Dan Seorang Sarjana Diharapkan Bisa Menyibak Kegelapan Itu Apakah Kalian Tau Kenapa Topi Toga Harus Persegi Gitu Kan Ada Sudut Sudut Gini Kan Nah Kenapa Topi Toga Harus Persegi Kalian Pernah Bertanya Tanya Seperti Itu Kan Ternyata Sudut Sudut Pada Topi Toga Ini Agar Mahasiswa Yang Telah Memakainya Dituntut Untuk Berpikir Secara Rasional Tidak Hanya Itu Juga Seorang Sarjana Harus Membandang Sesuatu Dari Berbagai Sudut Tandang Jangan Sampai Setelah Kalian Lulus Dari Perguruan Tinggi Tapi Pikiran Dan Perbuatannya Masih Sempit Umumnya Sarjana Masing-masing Dipanggil Satu Persatu Maju Kedepan Kemudian Tali Pada Topi Toga Akan Dipindahkan Oleh Rektor Dari Kiri Ke Kanan Seperti Ini Biasanya Nah Ternyata Pemindahan Tali Topi Toga Ini Diibaratkan Sebagai Otak Awalnya Tali Toga Ini Di Sebelah Kiri Nah Biasanya Nanti Saat Wisuda Saat Puncaknya Wisuda Tali Topi Toga Ini Dipindahkan Sama Rektor Ke Kanan Nah Di Sebelah Kiri Ini Diibaratkan Otak Kiri Karena Pada Saat Kuliah Kalian Menggunakan Otak Kiri Yang Berhubungan Dengan Materi Bahasa Dan Juga Hapalan Ketika Kalian Wisuda Tali Topi Toga Yang Ada Di Sebelah Kiri Ini Dipindahkan Ke Kanan Dengan Harapan Kalian Bisa Lebih Menggunakan Otak Kanan Kalian Harus Lebih Menggunakan Otak Kanan Yang Berhubungan Dengan Daya Imajinasi Kreativitas Dan Inovasi Selain Itu Seorang Sarjana Diharapkan Bisa Membuka Lawangan Pekerjaan Untuk Dirinya Sendiri Dan Orang Lain Dengan Bekal Kreativitas Imajinasi Dan Inovasi Tidak Hanya Menggunakan Otak Kiri Saja Yang Pada Dasarnya Mengandalkan Materi Dan Masih Mengandalkan Pekerjaan Sebagai Simbol Pita Pembatas Buku Pembatas Akan Dipindahkan Saat Membuka Lembaran Buku Yang Baru Ini Diartikan Sebagai Seorang Sarjana Hendaknya Terus Belajar Dan Terus Menambah Wawasan Meskipun Dia Sudah Lulus Dan Sudah Wisuda Tapi Ilmunya Harus Tetap Berkembang Dan Terus Bertambah Oke Teman-teman Jadi Itu Dia Tutorial Makeup Dan Hijab Serta Makna Dan Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Mohon Maaf Bila Arti Dan Maknanya Juga Salah Dan Setahu Aku Itu Yang Aku Tahu Jadi Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Jadi Kalian Gak Bingung Lagi Saat Kalian Wisuda Dan Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Di Like Dulu Video Ini Dan Share Ke Teman-teman Kalian Supaya Teman Kalian Pada Ngerasain Manfaatnya Dari Tutorial Aku Ini Dan Jangan Lupa Juga Bantu Dan Support Channel Ini Supaya Lebih Berkembang Dan Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dengan Cara Di Subscribe Channel Ini Dan Jangan Lupa Juga Nyalakan Tombol Lonjeng Supaya Tidak Ketinggalan Lagi Di Video Aku Selanjutnya Oke See you All Next Video Bye